Halo guys, welcome ke Intimate Channel. Kali ini kita akan mereview tenda army. Motifnya army. Dengan ukuran 215 x 215 x 140. Kita akan unboxing dan kita akan lihat isinya apa aja dan cara pasangnya bagaimana ya. Kita akan coba ya. Oke, sekarang ini tenda army-nya. Motif army. Dia seperti ini. Ini tendanya lebih mewah. Dan karena dia ini namanya automatic new tent. Jadi dia automatic bisa terbuka sendiri ya. Oke, kita akan sekarang buka. Kita akan buka dia. Oke, kita akan diisi-isi dulu seperti apa. Bahannya ini bagus ya bahannya. Jadi dia ini tendanya. Seperti ini. Dan ini aksesorisnya. Taruh dibuka aksesorisnya. Bahannya. Tebal ya. Bahannya tebal ya. Dan dia dapatnya ini tiang pancangnya ini ada berapa? Delapan ya. Delapan buah tiang pancang dan tali. Dia bentuknya seperti ini. Bahannya. Tebal ya. Tebal. Dan ini dia otomatik ya. Jadi dia bisa terbuka sendiri. Oke. Kita sekarang akan coba pasang. Ini dapat satu buah tasnya ya. Oke, kita akan buka. Tanpa mukanya kelompanya. Jadi dia begini. Bentuknya seperti itu. Ya. Tinggal dibuka aja dia. Buka semuanya aja. Ya. Dibuka. Dibuka dia. Ya. Ya. Tuh dia otomatis. Ya. Tendaknya seperti metik. Dikunci dia. Dikunci. Di arah kuncinya dia. Nah itu dia. Wow otomatik nih. Keren. Ya. Sudah jadi nih. Tuh. Sudah jadi. Simple banget ya. Oke. Kita akan lihat bahan-bahannya. Ini dia. Seperti ini bahannya. Bentuknya halus ya. Langsung otomatik. Ini. Di sini ada lubangnya. Buat yang panjangnya ya. Oke. Jadi dia ini. Keren banget ya. Ini enak nih buat camping. Karena sangat lemper mudah kita. Dalam pemasangan tenda. Hanya satu menit. Tendanya udah jadi. Tanpa ribet-ribet. Nah. Di sini juga udah jadi ya. Di sini pintunya ada dua ya. Pintunya ada dua nih. Tolong dibuka. Pintunya dibuka dulu. Ini pintu belakang nih. Bisa dibuka juga. Jadi dia ada filter settingnya. Bisa dibuka pintunya ya. Yang ini dia ada anti-nyamuknya. Dia bisa dibuka juga anti-nyamuknya nih. Tuh. Anti-nyamuknya bisa dibuka juga ya. Nah itu dia ya. Jadi ini bagusnya tenda ini. Dia bisa dari depan dan belakang ya. Jadi tembus tuh. Depan dan belakang tembus ya. Dan dia dua lapis ya. Satu ya anti-nyamuk. Satu ya anti-hujan. Tampak dalamnya. Wah itu juga dia ya. Dia ada sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara dia nggak ketutup rapat. Jadi ini lebih adem ya. Kalau di dalam sini dia lebih adem. Sebelah kanannya juga gitu seperti ini. Dia ada lubangnya. Dia ada sirkulasi udaranya. Terus. Ini bagian dalamnya ya. Di situ ada gantungan. Pemperat kali ya. Pemperatnya. Jadi biar tenda ini nggak terbang. Di sini semuanya udah jadi semuanya nih. Kita nggak perlu. Kayfet lagi dia nih. Karena dia udah jadi semuanya ya. Udah siap dipakai. Materialnya juga bagus ya. Jadi bukan material yang biasa ya. Bahan-bahannya bagus punya ini. Bahannya bagus ya. Ini bisa ditutup lagi. Tutup lagi dong ini. Oh ini dia cantolannya nih. Ini cantolannya copot tadi. Oh jadi dia terikat sini ya. Jadi kalau air turun ini. Dia ini ada penguatnya dia. Jadi penguatnya ini ada 2, 4, 5, 6 ya. Jadi dia tahan air nih. Karena di sini ada penguatnya dia. Ya. Ini ada penguatnya. Jadi hujan turun. Hujan lebat turun. Aman. Oke. Kita tutupin dia. Tutup. Jadi tutup lagi ya. Anti nyamuknya. Biar nyamuknya masuk. Di sini. Resetnya udah ada. Oke. Oke. Dan ini. Anti anginnya. Ya. Kita tutup lagi dia. Jadi udah lapis ya. Di sini dia ada sirkulasi udara ya. Biar dia gak panas nih. Ini 2 layer. Namanya 1 layer yang pertama. Dan layer yang kedua ya. Layer pertama dan layer kedua. 2 layer. Dan di sebelah sini. Dia ada buat angin-anginnya dia ya. Jadi di sini ada anti nyamuknya. Dan di sini buat panasnya dia. Jadi biar gak masuk. Di sini bagusnya ini. Dia gak ada sambungan. Jadi. Gak ada binatang yang bisa masuk ke dalam senda ya ini. Ini ukurannya. 215 x 280 ya. Berapa? 215 x 215. Jadi ukurannya ini buat 4 orang ya. 4-4 orang bisa masuk ke dalam senda ini. Oke. Sekarang kita bagaimana cara mempacking dia. Atau membongkar tenda ini. Oke. Sekarang cara pasang cepatnya. Oke. Tinggal buka aja semuanya. Oke. Udah dibuka semuanya itunya. Tarik atasnya tuh. Ya. Ini dilipat ke depan. Ya. Oke. Itu dilipat ke depan juga. Sangat gampang ya. Tinggal dibuka-buka aja dia. Tinggal dibuka-buka aja. Oke. Ini lagi. Kita bengkokin dia. Kita buka aja ini. Sangat mudah ya. Dan udah jadi langsung tendanya. Sangat gampang. Ini namanya automatic. Tendanya sangat mudah. Sangat gampang ya. Satu orangnya bisa pasang yang tenda nih. Oke. Sekarang kita akan mempacking ini. Caranya. Pelan-pelan. Ini kita tarik. Tarik. Putar ke atas. Ya. Sudah. Biarin. Satu lagi. Jadi empat bidang ya. Kita tarik. Sambil tarik. Diputer aja. Bidang ini juga. Ditarik. Diputer. Oke. Yang itu juga ya. Tarik. Puter. Ini juga diputer. Tunya diputer. Ya. Kita dipet aja dia langsungnya. Sudah itu. Dipet lagi ke atas lagi. Tarik lagi dia. Kok ini? Oke. Jadi sekarang kita tarang melipatnya lagi dia. Tarik ini. Tekan pennya ke atas. Tarik airnya ke atas. Maka dia akan tertetuk dia. Gampang sekali ya. Oke. Sekarang kita akan rapikan dia. Ditidurin. Tidurin. Tidurin aja lagi. Tidurin. Biar lipat semuanya ya. Diatur. Seperti ini. Sekarang ini udah selesai. Tinggal masukkan lagi kembali ke dalam covernya. Covernya. Dan ini udah jadi ya. Udah tutup kembali tendanya. Selesai. Oke guys. Demikian review dari kami. Ornatek. Mengenai cara memasang tenda. Dan. Apa aja isinya ya. Cara memasang dan pemungkar tenda army. Oke. Semoga informasi bermanfaat. Dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menonton video ini. Please like dan komen. Jika anda ingin bertanya. Sebentar. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bye. Terima kasih.